Salam inklusi, sobat inklusi sekalian, selamat berjumpa dengan saya Jonny Lianto di channel Solidare. Kali ini saya berada di Desa Kambuno, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, Desa Kambuno ini akan menjadi salah satu lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan Temu Inklusi 2020 yang nanti kita akan bercerita sedikit. Talkshow atau bincang-bincang ini sebenarnya satu ajang terbagi yang dibuat untuk membagikan pengalaman-pengalaman kawan-kawan pegiat inklusi dalam memperjuangkan atau membangun gerakan menuju Indonesia Inklusi. Nah, sekarang ini kita punya tamu dari Perdik. Sebenarnya saya yang bertamu sebetulnya. Jadi, Perdik itu apa? Nah, nanti kita akan berbincang dengan teman-teman Perdika. Nah, sekarang kita minta mereka memperkenalkan diri saja dulu. Dari mana dulu ini? Dari ujung. Dari ujung mana dulu? Oh, iya. Ujung kiri, ujung kiri. Ujung kiri ya? Oke. Halo, teman-teman yang ada di rumah. Salam Inklusi. Nama saya Mohamad Lutfi. Saya saat ini mengampuk sebagai koordinator perusahaan abilitas. Oke. Saya... Hai. Saya Ishak, Ishak Salim. Saya bagian papan board, alias ketua board Perdik. Board itu apa, Mas? Ya? Board itu apa? Board itu badan pengurus. Pikirnya kalau semacam papan tulis. Yang mengurusi soal... Kebijakan di Perdik. Ya. Yang bukan menurusan sehari-hari. Ya, ini. Oke. Halo. Perkenalkan saya Abul Rahman. Atau biasa dipanggil Gus Dur. Kalau teman-teman di teman-teman gerata di Fabel itu sehari-hari saya disapah Gus Dur. Saat ini kebetulan dipercayakan sebagai direktur. Ya, saya rasa itu... Gak apa. Ini gak kebetulan, deh. Itu emang by design. Maksudnya betul-betul by design. Yang kebetulan itu suara katak yang di belakang rangan. Itu asli ya, bukan imitasi. Ya, ini asli sobat inklusif kalian. Karena kita berada di desa Kambuno. Terus ini malam hari kita ambil. Jadi, kalau ini siang hari mungkin kita bisa melihat sawah-sawah di belakang mereka bertiga. Nah, itu kira-kira perkenalannya. Mereka ini orang-orang terkenal di Makassar. Jadi, di Sulawesi Selatan. Jadi, kita terhormat sekali bisa mempertemukan mereka bertiga. Bisa disambut oleh mereka bertiga. Nah, kita akan kenalan dulu nih tentang Perdik. Dari tadi saya sudah nyebut Perdik beberapa kali. Tapi, kita belum tahu. Ini Perdik ini sebetulnya apa, kemungkinan mengapa, harus ada. Mungkin bisa diceritakan dari Mas Isak dulu mungkin ya. Apa itu Perdik? Perdik itu adalah singkatan dari Pergerakan Difabel Indonesia untuk Keseparaan. di organisasi ini berdiri sekitar tanggal 11 Juni 2016. Sebenarnya itu kegelisahan Rahman sebagai aktivis di Fabel di Makassar. Karena pada saat itu saya masih tinggal di Jogja dan sedang belajar di SIGAP. Dan kami berpikir sepertinya bagus membuat satu organisasi yang kurang lebih cara berpikir maupun model pengorganisasian yang dilakukan oleh SIGAP. Karena Rahman juga sempat menjadi kader SIGAP dalam hal pendidikan politik. Makanya kami berpikir untuk mempengkinkan itu di Makassar. Dan Rahman lah yang secara serius menginisiasi proses itu selama di Makassar. Yang mungkin itu awalnya. Kalau kenapa memilih nama itu seperti itu saya sudah lupa. Kalau nama sebenarnya ada dua tawar nih. Gimana? Perdikan atau Perdik? Tapi kalau saya nama ini Perdikan cukup lama proses diskusi sampai berdirinya Perdik di 2016. Jadi sebenarnya awalnya sih sharing karena kebetulan SIGAP mempunyai satu kegiatan yang sudah disebutkan oleh SIGAP tadi. Dari pada tahun awal 2013. Dan banyak pembelajaran yang saya dapatkan di Yogyakarta pada saat itu. Dan saya melihat bahwa kok sangat berbeda loh. Gerakan teman-teman di Fabel yang ada di Yogyakarta dan di Makassar. Dan saya melihat bahwa ini ada berusaha untuk belajar terus mencari tahu apa yang terjadi. Dan seolah-olah sampai saya pernah berpikir bahwa kok berarti selama ini salah dong kita di Sulawesi. Karena ada kekiluruan yang terjadi juga dalam dunia gerakan kawan-kawan di Fabel. Karena selama ini kan kita menunggu instruksi ya saya mohon maaf dari Jawa informasi apa semua kegiatan apakah untuk memperkuat lembaga-lembaga daerah nanti tunggu undangan. Dan sekali lagi saya mohon maaf teman-teman organisasi yang punya sampai jenjang ke pengurut struktur pengurut sampai nasional. Dan ya kadang saya melihat bahwa kader-kader muda yang punya potensi sebagai generasi selanjutnya itu kadang tidak dimunculkan di Sulawesi Selatan. Dan keregohan apa di Jogja lah saya banyak-banyak di apa di sela-sela saya mengikuti proses pendidikan di Sigatw itu sebagai kader pemikiran politik. Di situ banyak belajar akhirnya saya dibawa ke salah satu lembaga besar juga INSIS mencari tahu gerakan istilah di Fabel itu apa. Karena masih banyaknya istilah saya sendiri kadang bingung cacat dan penyandang disabilitas. Dan pas berkunjung ke INSIS itu sempat, bukan saya baca buku ya, saya dibacakan buku tentang catatan sejarah Almarhum Mansur Waki tentang gerakan. Saya ingat sekali judul bukunya kalau saya tidak salah ingat ya, menurut saya tidak salah ingat. Jalan lain panggil kami di Fabel. Dan banyak disitu diskusi yang panjang dari 2013 sampai 2016. Siapa yang membacakan ya? Hah? Ini sebelah kiri saya. Omnumnya. Eh, omnumnya sebelah kiri saya. Jadi, sebenarnya setiap setelah kegiatan yang 3 hari, 4 hari di Sigatw laksanakan, kadang saya tinggal sampai 10 hari karena merasa betah untuk belajar di Jogja, di Sigatw untuk dalam dunia gerakan ini. Karena konsep yang selama ini saya berpikir bahwa semenjak saya 2002, kalau saya tidak salah ingat, masuk dalam salah satu organisasi waktu zaman dulu itu cacat. Saya cuma berpikir bahwa hak, tentang hak, tetapi tidak pernah sadar bahwa setelah hakmu dipenuhi, pemerintah penuhi hak kami, apa yang kau, kontribusi apa yang kau berikan kepada kami. Dan di situ di Jogja yang saya dapatkan di waktu pendidikan itu. Dan, ya, seperti banyak saya belajar dari Mas Joni, walaupun saya ingat sekali bahwa ini Rahman Gusdur yang teman-teman singgap waktu saat itu. Ini, apa ya, apa istilahnya lagi, aduh, kenapa tiba-tiba, karena banyak soalnya ini dewan konflik, karena banyak-banyak obrolan tentang konflik yang terjadi. Tetapi, ya, dari proses 13, 14, 15. Maksudnya 2013, 2014. Iya, 13, 14, terproses sampai setiap kegiatan singgap yang saya hadir, pasti, walaupun cuma 3 hari, pasti saya tinggal sampai 10 hari di Jogja. Di singgap untuk belajar, belajar sama Kak Isat, Mas Joni, dan teman-teman kayak Mbak Ipung, dan saya melihat bahwa kok beda ya dengan lembaga yang ada di Makassar. Justru di sini dimunculkan yang, apa, teman-teman mendorong gerakan anak muda yang bergerak, tanpa ada, apa, apa, saya nggak tahu kasar atau gimana ya. Kalau, ya, yang ada bahwa teman-teman yang muda ini didengarkan juga, beda dengan yang saya rasakan pada saat itu. Ya, artinya kegelisahan ini lebih pada, apa, kegelisahan ruang aktualisasi orang muda yang selama ini dirasa tidak punya ruang dalam, apa, konteks pergerakan di Kabel, begitu ya. Iya, dan yang perlu juga, saya banyak belajar bahwa semua sejarah-sejarah gerakan di Yogyakarta, kawan-kawan itu terdokumentasi. Beda dengan kami, dari situlah diskusi-diskusi itu masuk, diskusi dengan, apa, Kaisar, sampai larut malah, sampai saya harus nginap di rumahnya dia, numpang di rumahnya dia untuk belajar di SIGAP. Jadi, masuklah ke masa, memastikan nama Perdik atau Perdikan. Iya. Tapi akhirnya, apa, muncullah Perdik itu sendiri dan saya mengkomunikasikan sama teman-teman yang ada di Makassar. Saya ingat, sebenarnya antara pilihan Perdikan dan Perdik, Perdikan itu pertama kenapa enggak dipilih karena itu berbau insis karena ada satu di organisasi yang memang mengurus pendidikan di sana itu Perdikan. Dan yang kedua, kenapa memilih Perdik karena itu lebih pendek. Saya ingat sekali, dulu saran Mas Joni itu kalau bikin sesuatu nama itu mudah diingat dan enggak panjang, Perdik, aku yang Perdik. Tetapi yang menarik sebenarnya, singkatan dari Perdik itu, ya memang kami sepakat bahwa ini adalah pergerakan. Dan menggunakan kata difabel itu juga menunjukkan identitas bahwa di Makassar atau di Sile Selatan itu tidak pernah digunakan kata itu. Dan kata difabel ini jelas, orang akan menghubungkannya dengan Jogja, yang seperti Rahman cerita tadi bahwa itu diinisiasi oleh Mansur Fahdi dan kawan-kawan di masa 90-an itu. Pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan. Nah, menariknya untuk kesetaraan ini, itu sebenarnya saya terinspirasi dengan proses bagaimana difabel diatur di Inggris. Jadi di Inggris itu kan awalnya Discrimination Disability Act. Kemudian mereka merevisi menjadi Equality Act. Jadi undang-undang kesetaraan. Dan kata disabilitas itu tidak dipakai lagi akhirnya. Nah, kemudian kalau begitu, pergerakan kita hanya pada sampai ketika terjadi kesetaraan. Kalau sudah terjadi kesetaraan, kita bubar. Ini pertanyaan yang mengelitik saya. Ini kan Perdik ini lahir di era-era tahun 2016 ketika si RPD sudah dilatifikasi. Kemudian istilah yang secara legal disepakati itu sudah ada. Itu penyandang disabilitas gitu. Karena tadi pilihan istilahnya difabel gitu. Kalau lembaga-lembaga di Jogja yang lahir di era-era aktivismenya Pak Mansur Fahdi itu memilih, kebanyakan memilih difabel. Sementara Perdik ini lahir tahun 2016, di mana sebenarnya sudah ada kesepakatan legal bahwa istilah hukum yang digunakan adalah penyandang disabilitas. Nah, kenapa tetap berada pada posisi counter-discourse itu? Pertama, jadi difabel itu menurut saya bukan lagi sebagai istilah atau konsep, tapi ini sudah menjadi identitas gerakan. Jadi mungkin di zaman Pak Mansur itu adalah istilah atau konsep baru sebagai pengganti penyandang cacat. Tetapi melihat itu digunakan oleh anak-anak muda yang kemudian mendirikan beberapa organisasi seperti SIGAP dan beberapa organisasi lain kayak SAFDA dan OHANA atau para penggerak disabilitas di Jogja itu, itu menjadi satu identitas menurut saya, identitas politik. Kata difabel itu juga tidak melulu merujuk kepada person with disabilities, tapi siapapun yang punya komitmen untuk memperjuangkan keseparaan manusia berdasarkan keberagaman kemampuan itu, maka dia juga adalah difabel. Jadi dia identitas politik. Seperti kata tuli huruf T besar itu tidak merujuk kepada kondisi medik, telinga atau kena-kena rusak. Tapi itu identitas atau budaya, budaya ketulihan yang disitu terhimpun berbagai urusan yang berkaitan dengan tuli, entah itu isyarat. Dan ketika bicara soal isyarat, kita bukan hanya bicara soal tuli, tapi yang juru bahasa isyarat itu bukan tuli, dan bukan pula. Jadi seperti itu menurut saya, difabel sudah menjadi identitas. Tidak ada. Ya, penting ini kata kuncinya. Oke, setelah Perdik ini kemudian menemukan, apa namanya, wadah dari kegelisahannya, begitu. Kemudian sebenarnya, apa sih yang coba dijawab melalui perdirinya Perdik ini, kemudian apa yang menjadi fokus utama yang sedang dan ingin terus dilakukan oleh Perdik itu? Apa kata kira-kira? Yang pertama sebenarnya, apa yang awal-awal kita diskusikan itu adalah? Anu, pencatatan dokumentasi gerakan. Ya, itu literasi. Literasi. Awalnya kita lebih diseliterasi dulu, mencari para sesepu-sesepu yang ada di selatan, pergerakan kawan-kawan yang seharusnya bisa di-share, diproduksi untuk generasi-generasi selanjutnya. Jadi, bukan cuma dari cerita senior turun ke saya, terus saya nyampaikan lagi ke senior saya, tetapi dalam bentuk konsep literasi. Dan ide itu cukup, saya sama Isaac menarik nih. Berarti saya harus mengumpulkan, mencari yang mau sepaham dengan ideologi identitas lembaga ini. Apalagi, saya dengan Isaac cukup-cukup merasakan awal-awalnya, saya terus terang bahwa yang pertama, ada beberapa bisikan dari teman-teman bahwa perpanjangan tangan Jogja dengan memakai istilah Difabel ini kan, identitas Difabel ini dalam nama lembaga. Dan sampai, apa ya, saya tetap, prinsip saya karena ini sebagai lembaga baru, tetap saya harus menyampaikan kepada senior-senior saya yang ada di selatan. Dan saya berusaha untuk membangun itu, tetapi dari koreasi itu sikap-sikap bahwa kamu bawa istilah ini tidak sesuai dengan undang-undang, regulasi yang ada. Jadi, maaf, jangan pakai istilah ini di Makassar, tetapi dengan apa yang sudah saya dapatkan proses dari 2013 sampai 2016 itu bahan-bahan yang saya dibacakan, akhirnya saya juga mempertahankan itu. Saya mau kembali ke tadi, literasi ini jadi satu yang menarik. Sebenarnya, apa sih pesan apa yang mau dibangun, kemudian ini targetnya siapa? Kenapa kemudian literasi menjadi pilihan utama atau salah satu pilihan untuk berdikadukan? Iya, lagi-lagi sebenarnya itu terinspirasi dari Inggris. Jadi, di awal-awal mulai ikuti gerakan refabel di Jogja itu, saya banyak sekali membaca karangan-karangan dari Inggris dan Amerika juga. Tetapi ada satu yang sangat menggelitik, yaitu Disability Archives yang dibuat di Universitas Leeds University. Dan itu menyediakan himpunan pengetahuan yang banyak sekali dalam beragam bentuk, jurnal, 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 video, catatan-catatan lama. Dan menurut saya, gerakan dengan memfokuskan diri pada menghimpun pengetahuan dan mendistribusikan atau memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan gerakan itu, itu justru menjadi seperti bahan baku pergerakan itu sendiri. Nah, disitu kemudian juga akhirnya kami mendirikan satu divisi khusus di perdik itu namanya Pustaka Bilitas. Awalnya kalau tidak salah saya memakai istilah Biblia, Biblia Bilitas. Tetapi karena cukup rumit diucapkan oleh orang Sulawesi Selatan, teman-teman berpikir bahkan kalau ganti saya ya Pustaka, Pustaka Bilitas. Termasuk saya kayaknya susah sekali, udah dulu itu saya dengarkan. Nah, akhirnya kalau menggunakan Pustaka Bilitas itu dua gabungan kata, perpustakaan dan habilitas. Tentak terkait dengan kemampuan. Jadi kalau yang saya tangkap berarti kemudian ini akan mencoba mendokumentasikan perjalanan pergerakan di Fable, tapi juga sekaligus menjadi sumber pengetahuan bagi penguatan pergerakan di Fable. Dan perjalanan mengumpulkan buku, teman-teman menyumbang buku, lalu bicara soal aksesibilitas buku, aksesibilitas perpustakaan itu akhirnya berbulur sendiri dan ya saya pikir Lutfi lah yang bisa cerita banyak soal bagaimana kemudian dia mengorganisir anak muda dan mengupayakan bagaimana pustakaan ini akan lebih akses di masa mendatang. Nah, kalau Lutfi nih, Lutfi yang diem terus dari tadi. Ya, sedikit nyantuk. Sudah disinggung soal Pustaka Bilitas. Makannya paling banyak. Jadi, apa yang kamu kerjakan di Pustaka Bilitas, Lutfi? Ya, sebenarnya saya sendiri mengampu Pustaka Bilitas itu belum ada ini ya, dari bulan Juni ya, kak ya. Bulan Juni, karena ini ya, bisa dibilang empunya itu sedang di Selandia baru. Namanya Syarif, jadi saya diserahkan tugas awalnya saya ini, apa, menjadi kepala perpustakaan, ternyata lebih dari itu. Jadi, ternyata di Pustaka Bilitas itu benar-benar apa ya, menjadi sebuah sayap, saya lebih suka bilang sayap, sayapnya pernik untuk di bidang edukasi dan produksi pengetahuan. Gitu, jadi, di Pustaka Bilitas sendiri itu, kita udah beberapa, tiap bulan kita ada diskusi tematik. Ya, dan diskusi tematik itu selalu mengangkat isu-isu yang unik gitu, bahkan seringkali tidak terpikirkan. Misalnya di diskusi pertama kita mengangkat, bagaimana sastra dalam pemberdayaan difabel, kemudian diskusi kedua itu, bagaimana peran pekerja sosial dalam pemberdayaan. Sampor organisasi yang difabel, kemudian mengenal skizofrenia, dan kemarin bagaimana difabel dan kemiskinan. Nah, harapannya dengan diskusi tematik ini, membuatnya edukasi ke masyarakat gitu, bahwa isu-isu difabel itu isu-isu yang multidimensi. Jadi, bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Nah, selain itu, Pustaka Bilitas juga kita aktif ikut di event-event literasi yang diadakan kampus, kayak kemarin. Kita ikut di UIN, Alodin, kita aktif. Dan pada saat Makassar International Writing Festival, kami pun hadir di situ. Dan kami nggak hanya sekadar menginsisten, tapi kami juga menjener sumber ketika ada workshop di kedua video tersebut. Dan Alhamdulillah, apa namanya, respennya memang luar biasa gitu. Bahkan hal-hal yang sederhana ya, misalnya kami memperkenalkan braille, itu bisa sampai seabrek yang datang ke stand cuma buat belajar braille. Bahkan cuma minta ditulisin nama dia sama nama pacarnya, gitu ya, itu dia bawa pulang. Iya bener, ya. Dia, aku, tulisin nama saya ini, pacar saya ini, itu, itu udah seneng banget. Pustaka Bilitas bukan justru, ya. Ya. Bukan nggak ada pacar, gitu. Wah, ya. Ya, nah, kemudian, apa namanya, ya itu sih, Pustaka Bilitas itu, apa, lebih dari sekedar perpustakaan. Karena di selain itu juga, di Pustaka Bilitas kita juga melakukan pengorganisasian. Khususnya di kalangan generasi muda, seperti itu. Saya dengar juga mengumpulkan bahan-bahan literatur terkait dengan difabel. Oh iya, kita juga mengumpulkan, apa namanya, beberapa bahan-bahan, ya. Karena ya, dari teman-teman NGU juga, kita biasa dapat kiriman buku, kemudian, bahkan juga termasuk dari koleksi-koleksi buku kita perbadis. Selama pengurus, gitu ya. Jadi, apa, buku disana nggak hanya berbentuk fisik, tapi juga ada berbentuk PDF. Ibunya Lutfi juga pernah nyembang satu dos buku. Bahkan ibu saya pun menyembang. Bagaimana bersabar. Buku ibu ini, buku. Iya, buku ibu ini. Artinya berarti di kantor Perdik ada, ada, ini juga ya, apa, space untuk membaca. Ada, kita ada beberapa spot buat membaca. Iya. Oke. Ya, nanti kita inikan juga lokasinya kantor Perdik, kemudian kontaknya kita share juga. Artinya, sobat inklusi juga boleh ya nyembang ya? Boleh, boleh. Bahkan kalau mau ke Perdik, kita selalu ada welcome drink. Boleh, ya. Ada welcome drink, benar. Kita ada welcome drink. Iya, kalau ada. Boleh pilih teh atau kopi. Kalau datang pertama, dibikinin, dibuatin. Datang kedua? Datang kedua buat sendiri. Datang ketiga bayar dong. Datang ketiga bawa kue. Nah, tapi memang banyak kawan-kawan kirim buku. Misalnya, kawan dari Jakarta ada beberapa. Kupang juga ada menyirinkan buku. Kemudian dari Jogja ada juga beberapa. Dan ya tadi yang lebih ganda dari kawan-kawan sendiri juga banyak. Dan itu-itu yang fisik ya. Kami juga punya banyak koleksi yang PDF, yang kamu cari sendiri, misalnya di internet. Atau bahkan sudah ada koleksi khusus terkait regulasi disabilitas di Indonesia. Ya, ya berkat misalnya, ya bantuan kawan-kawan dari Mas Fajri, ada bukunya tentang itu. Jadi, kami lalu mengumpulkan sendiri dokumen-dokumen regulasi itu dan ada satu folder khusus untuk itu. Oke. Wah, menarik ini. Jadi, gudang ilmunya di Fafel bisa dipustakabilitas. Masih terkait literasi. Saya kalau selalu tertarik dengan website-nya yang dikelola Perdik itu kan ekspedisi di Fafel. Yang selalu dengan gayanya yang... Yang keselan tersendiri. Gayanya yang populer gitu, tidak jauh berbeda dengan media online. Selalu melihat atau selalu menyajikan informasi-informasi. Bahkan dengan sudut pandang Perdik terkait dengan situasi terkini, hal-hal yang dilakukan. Ini bagian dari melengkapi literasi dan dokumentasi itu kah? Iya, itu bagian dari... Sebenarnya bagian dari mengganggu pemikiran pembaca tentang tentang disabilitas. Jadi, kami suka iseng misalnya melihat tulisan kawan yang menulis tentang disabilitas. Lalu menemukan disana bagaimana idiom-idiom medik berhamburan dalam tulisan itu. Lalu kami coba kritisi satu persatu, paragraf-paragraf untuk membersihkan hal itu. Artinya tulisan mereka, kita balas. Dan mereka merespon balik. Itu ada dua tiga penulis yang terjadi seperti itu. Yang satu juga adalah mengajak kawan-kawan di Fabel untuk menulis. Jadi, ada beberapa kawan di Makassar yang kami minta untuk menulis tentang disabilitas. Terusnya ada di Fabel. Dan tadinya porsi ini kan memang masih saya dengan Syarif yang lebih banyak. Itu pun Syarif belum berani mengambil porsi untuk mengedit konten, kecuali yang teknis misalnya. Jadi, itu masih beban saya. Tapi, satu hal beberapa penulis, mungkin bukan penulis. Seorang yang kawan di Fabel yang ingin belajar menulis, kemudian memaksakan diri untuk mengirim tulisan. Termasuk Raman juga memaksakan diri untuk menulis. Pertanyaan saya, lolos gak tulisan dia? Nah itu dia. Dua tulisan dia itu belum lolos selalu. Tapi ada satu yang lolos. Yang catatan pendagian itu. Lolos.